Mau tau senjata yang paling utama yang digunakan dalam kita bertrading saham? Stay tuned! Halo teman-teman, balik lagi sama gue Daryl di This Is Daryl Channel dan hari ini kita masuk ke saham series lagi nih teman-teman ya dan pada materi kali ini gue akan bahas sesuatu yang sangat penting yang paling dipakai, yang paling utama, yang paling penting dan yang paling kepakai kalau misalnya kita mau trading dan kita mau analisa suatu saham teman-teman ya apa itu toolsnya? jawabannya tidak bukan adalah charting tools teman-teman ya atau alat menggambar, oke? jadi kalau misalnya kita mau analisa saham ya terutama seperti saya yang base-nya itu adalah technical analysis kita tentu butuh yang namanya charting tools atau alat menggambar atau media untuk menganalisa emiten ya sebenarnya ngomong-ngomong charting tools teman-teman kalau misalnya teman-teman itu sudah daftar di suatu broker atau sekuritas ya kemudian teman-teman daftarnya itu via online dan tradingnya juga trading online gitu ya nanti teman-teman akan dapat yang namanya software atau aplikasi untuk trading online-nya biasanya di aplikasi trading online tersebut sudah ada charting toolsnya teman-teman tetapi yang disayangkan adalah charting tools yang ada di dalam software tersebut itu tidak mumpuni teman-teman ya, tidak mumpuni dalam hal features dan juga dalam efektivitasnya gitu ya dan juga scalenya juga nggak benar gitu ya karena mereka itu tidak memfokuskan terhadap charting tools, oke? nah, oleh karena itu banyak trader-trader yang pakai charting tools dari third party atau dari luar di luar dari si broker tersebut ya nah, tetapi ya yang di luar itu banyak teman-teman ya kalau misalnya teman-teman perhatiin di luar banyak ada Ami broker ya, terus kemudian ada Metastock segala macem tetapi ada kekurangannya, kekurangannya apa? kekurangannya itu adalah harganya teman-teman ya jadi harganya itu mahal ya dan juga kalau misalnya teman-teman cari yang bajakannya itu memang ada tetapi itu kan tidak direkomendasikan ya pertama yang kedua itu biasanya yang bajakan itu ada limitasinya ya jadi nggak sebagus yang original seperti itu nah, yang saya mau sharing hari ini itu adalah charting tools teman-teman dan charting toolsnya yang pasti di luar dari broker dan yang pasti mempunyai fitur-fitur yang sangat mumpuni dan itu saya berani jamin karena setiap hari saya pakai itu teman-teman ya dan ini bukan berupa aplikasi dan bukan berupa software jadi teman-teman nggak usah download-download, nggak usah apa-apa dan juga yang paling penting ini gratis teman-teman ya jadi walaupun nanti ada versi berbayarnya tetapi teman-teman bisa pakai yang versi gratisnya ya dan ini benar-benar pure gratis, oke dan yang mau saya bahas kali ini adalah nama charting toolsnya itu adalah trading view teman-teman ya itu berupa website website ini adalah website penyedia charting tools dan teman-teman bisa memakai charting tools ini untuk analisa segala macem dan bisa pakai di saham juga dan bisa dipakai di forex juga bisa dipakai di crypto juga ya pokoknya dia lengkap banget dan itu bisa free tapi tentunya kalau free itu ada limitasinya ya teman-teman ya kalau misalnya teman-teman mau secara lengkap berbayar dan berbayarnya ini juga nggak mahal teman-teman ya satu bulan itu cuma sekitar kalau nggak salah cuma 200 ribuan deh 100 sampai 200 ribu ya range-nya jadi itu menurut saya kalau misalnya teman-teman mau fokus di trading satu bulan 100 sampai 200 ribu itu adalah sesuatu yang nggak mahal gitu teman-teman ya nah untuk membahas tentang trading view lebih lengkap ini seperti biasa teman-teman ya supaya kita lebih jelas kita langsung bahas di monitor yuk kita ke monitor oke teman-teman kita sudah ada di monitor teman-teman ya dan seperti yang teman-teman bisa lihat di monitor ya ini adalah layar dari trading view teman-teman ya jadi teman-teman kalau mau masuk ke seperti ini ya teman-teman tinggal ketik aja nih ya ketik id.tradingview.com ya teman-teman nanti akan muncul seperti ini nah yang tadi saya bilang ya kenapa trading view ini tuh oke ya karena dia pertama dia bukan software teman-teman jadi teman-teman nggak perlu install apa-apa teman-teman hanya perlu terhubung ke internet terus teman-teman klik aja nih website-nya kayak gini ya nanti dia keluar tampilan seperti ini nah kenapa saya bilang trading view ini oke enak teman-teman yang dipakainya ya pertama nih teman-teman ada tulisan ide-ide nih teman-teman ya kalau misalnya teman-teman di klik ide-ide terus kelas aset terus teman-teman klik saham teman-teman ya teman-teman klik saham seperti ini nah teman-teman ini banyak artikel-artikel yang teman-teman bisa baca ya dan artikel ini sangat oke karena yang nerbitin ini adalah orang-orang yang punya apa ya ibaratnya punya ilmu masing-masing lah teman-teman jadi teman-teman bisa baca sebagai referensi jadi itu kelebihannya ya seperti contohnya ada yang bilang nih BBCA review kapan harus beli terus kemudian ada yang BRI beli di 3 ribuan blablabla segala macem teman-teman bisa baca ya ini artikel-artikel ini juga gratis teman-teman teman-teman tinggal masuk sini kalau perlu bayar teman-teman tinggal lihat aja nih apa namanya bahasan-bahasan tentang masing-masing emiten tuh dia biasanya banyak dan yang kedua teman-teman bisa lihat di bagian pasar sini teman-teman terus ke saham ya terus teman-teman klik aja nih di sahamnya teman-teman klik akan muncul seperti ini nah ini juga teman-teman bisa cek ya jadi disini bisa muncul ya saham BCA ya terakhir harganya berapa perubahannya berapa terus penilaian dia ada penilaian nih teman-teman jadi penilaiannya itu apa dia cendelungnya apa oh ternyata banyak sellernya nih terus kalau misalnya sellernya kuat banget dia akan muncul nih perjualan kuat berarti sellernya ini sangat kuat gitu ya nah ini juga oke ya jadi dia bisa kasih lihat kita volumenya kayak pasarnya berapa PE ratio-nya IPS-nya segala macem nih ya jadi ini udah oke nah ini teman-teman juga bisa lihat disini ada top gainer ya disini kalau misalnya di apa di software sekuritas atau software broker online teman-teman itu namanya top gainer ada top usernya paling aktif paling volatile ya ini pokoknya sudah lengkap teman-teman jadi saya merekomendasikan teman-teman banget nih ya buat cek namanya ID trading view nanti saya taruh di linknya itu di description ya teman-teman jadi teman-teman bisa klik ya nah ini kalau saya posisi saya saya adalah yang pro plus teman-teman ya jadi kalau yang pro plus itu kelebihannya apa jadi dia punya fitur-fitur tambahan seperti ini saya bisa penyaring saham nih teman-teman saya bisa filtering saham ya jadi saya sebenarnya saya tuh kalau misalnya mau trading saham tuh saya pakai filtering ya biar apa biar cepat saya nyari saham-saham yang bagus itu mana nanti saya ajarin caranya filtering ya teman-teman ya tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai fitur filtering ini tentunya teman-teman harus pakai yang pro plus gitu ya nah untuk yang pro plus ini ini saya kasih lihat dulu teman-teman secara singkat saja itu berapa harganya ya nah ini ya teman-teman teman-teman bisa lihat ya disini itu ada harga-harganya kalau misalnya teman-teman free ini yang basic namanya ini nggak bayar sama sekali teman-teman bisa pakai gratis dan kalau misalnya teman-teman mau pakai fitur-fitur yang udah cukup oke ya itu teman-teman upgrade-nya ke pro aja sebenarnya gitu ya dan ini harganya sekitar 15 dolar per bulan tapi kalau teman-teman mau bayar 1 tahun itu sekitar 155 dolar per tahun ya terus sekitar 1.800.000 per tahun dan itu satu bulannya berarti kurang lebih 100 ribu hampir 200 ribuan lah ya kalau bisa teman-teman mau kayak saya yang pro plus ini ini setahunnya sekitar 4.500.000 ya jadi sekitar sebulannya sekitar 200 ribuan ya 300 ribu sekitar 400 ribuan mungkin ya sekitar 400 ribuan sebulan ya teman-teman dan itu semenurut saya worth it banget teman-teman ya karena fitur yang didapatkan ini teman-teman bisa baca sendiri nanti ya itu lengkap banget kok ya jadi teman-teman bisa dapetin fitur-fitur yang gak bisa didapetin di basic dan di pro ya tapi menurut saya kalau teman-teman baru mau coba dan teman-teman tertarik ini teman-teman coba dulu yang basic ya yang gak bayar terus kalau misalnya pengen melangkah lebih lanjut lagi karena sudah cocok dengan trading view teman-teman baru beli yang pro gitu teman-teman ya oke itu sekilas tentang infonya sekarang kita mau saya mau kasih lihat fitur utamanya yang saya demen banget ya ini tentang chart teman-teman nah itu nanti teman-teman di trading view ya di trading view teman-teman klik chart namanya chart yang nanti akan masuk tampilannya seperti ini teman-teman ya nah nanti setelah teman-teman klik chart itu ya nanti teman-teman akan muncul seperti ini teman-teman ya dan ini saya ada di chartnya IHSG ya Composite ini yang chart basicnya seperti ini ya dan yang saya mau jelaskan pertama itu teman-teman yang benar-benar harus teman-teman tahu adalah ini teman-teman ya ini ada skalanya teman-teman ya dan skalanya ini bisa diganti-ganti oke ini kalau yang aritmatik seperti ini kita matiin kalau kita mau nyalakan logaritmi kita nyalain doang seperti ini ya dan logaritmi ini sangat penting ya kalau misalnya teman-teman mau analisa saham ya analisa teknikal ya sebenarnya apapun itu skalanya diusahakan mencari yang logaritmi teman-teman ya dan ini teman-teman bisa lihat ya ini pilihan kalau mau milih saham juga tinggal klik aja ya kita misalnya mau pilih BBRI ya BBRI kita pilih di saham oke nah kita pilih BBRI nah ini kita nanti langsung muncul seperti ini ya teman-teman jadi ini benar-benar enak banget ya sorry oke nah dan juga apa namanya dia punya drawing toolsnya nih teman-teman lihat di kiri ini teman-teman lengkap banget ya ini line toolsnya aja ini ada banyak tuh ya teman-teman bisa pilih ini banyak banget dan ini saya yakin di yang punya bawaan sekuritas itu charting toolsnya gak bakal ada nih kayak gini teman-teman ya ini cuma ada di third party yang di third party seperti Ami Broker dan Metastock aja saya gak yakin ada sebanyak ini gitu ya dan ini saya amaze banget nih sama Tradingview dia bisa kasih kita tuh tools yang gratis tapi udah lengkap kayak gini teman-teman ya dan ini untuk yang apa namanya trigonometrinya teman-teman ya kalau misalnya teman-teman belajar teknikal lebih jauh itu namanya ada trigonometri ini juga lengkap banget nih teman-teman ya ada pitchfork ada gunbox juga ya kemudian ada Fibonacci tentunya kemudian juga ada spiral dan ini bahkan saya gak pake semua gitu ya tapi ini dia menyediakan gitu kalau misalnya kita mau pake luar biasa dan ini untuk shape juga ya shape nya juga banyak ya teman-teman ada persegi segala macem pokoknya lengkap banget deh ini ya untuk text juga tentu saja bisa macem-macem juga ya dan ini untuk yang harmonic pattern nih teman-teman ya kalau misalnya teman-teman belajar lebih advance lagi ya ini sebenernya udah advance sih yang masalah harmonic pattern ini X, A, B, C, D ya ini juga disediain jadi teman-teman kalau mau gambar harmonic pattern itu enak banget ya jadi tinggal tinggal gampang sekali ya ini teman-teman tuh gampang banget kalau mau bikin harmonic pattern ini saya kasih lihat ya misalnya kayak gini ya misalnya ya nah itu jadi apa gitu ya jadi bet atau segala macem ini enak banget teman-teman oke dan untuk manajemen trading manajemen ya untuk mau teman-teman mau money manajemennya mau dikuatin terus trading manajemen mau digambarin ini disediain juga nih teman-teman ya apa namanya toolsnya ya jadi teman-teman kalau misalnya mau beli dari sini nih ya terus teman-teman mau lihat nih target resiko berapa ya tinggal gambarin aja nih enak nih kita bisa beli disini ya terus kita mau stop loss disini kelihatan langsung stop lossnya 5% TP-nya 12% gitu jadi ini luar biasa banget enak enak banget teman-teman ya nah itu tentang drawing toolsnya ya sekarang kita coba lagi lihat yang namanya indikator ya tentu kalau misalnya kita trading kita butuh bantuan indikator teman-teman ya jadi ini indikatornya teman-teman bisa lihat sendiri ya ini banyak banget dan ini lengkap banget ini bawaan ya dan bisa lihat lagi nih yang punya orang ya perpustakaan publik ini ini biasanya orang-orang yang bikin ya teman-teman juga bisa nyontek bisa download gitu ya dan untuk bikin script ini juga bisa luar biasa ya jadi teman-teman kalau punya apa perhitungan formulasi indikator sendiri teman-teman bisa bikin di script ini ya tapi saya biasanya hanya pakai yang bawaan aja gitu teman-teman oke dan dari fitur-fitur yang lainnya ini juga dari sisi finansialnya ya ini kita bisa langsung lihat laporan pendapatan raca keuangan arus kasnya jadi luar biasa banget nih ya kita gak usah cari-cari lagi tentang LK-nya laporan keuangannya karena ini udah disediain ya teman-teman bisa lihat disini jadi ini ada basic EPS-nya ya basic EPS-nya kita lihat dari quarter 3 quarter 4 gimana ternyata dia naik gitu ya dan ini disajikan dalam bentuk visual atau grafik kalau teman-teman di luaran situ ya itu teman-teman disajikan dalam bentuk angka-angka kan teman-teman masih olah sendiri tapi kalau di trading view ini udah diolahin gitu teman-teman jadi ini luar biasa sekali gitu ya dan bisa save template terus teman-teman udah gambar-gambar nih ya teman-teman bisa save juga disini teman-teman ya teman-teman bisa save terus teman-teman bisa publikasi juga teman-teman bisa screenshot pokoknya ini sudah lengkap sekali teman-teman oleh karena itu kalau teman-teman masih pakai yang bawaan dari sekuritas ya cobalah teman-teman bisa cek trading view gratis kalau teman-teman ya teman-teman bisa pakai trading view karena saya sendiri pun pakai ini ya saya pakai setiap kali trading terutama di saham saya pakai untuk analis saya pakai trading view dulu saya pakai Ami Broker tetapi karena berbayar dan menurut saya untuk fitur seperti Ami Broker itu kurang worth it ya untuk harga segitu ya jadi lebih baik saya disini aja toh sama data feed juga kita bisa beli disini ya untuk data feed kalau di Ami Broker kita pakai data feed orang disini juga kita bisa beli data feed dan data feednya juga lengkap ya sampai tahun 92 apa 90 berapa gitu ya dan ini luar biasa sekali pokoknya trading view ini sudah menjawab saya jadi saya gak perlu ripet-ripet install-install saya tinggal buka website ya terus saya ketik saya tinggal masuk cepat saya tinggal apa namanya load aja nih yang sudah saya apa namanya bikin layoutnya itu yang mana tinggal saya load lagi tinggal saya lanjutin gitu teman-teman ya jadi inilah trading view teman-teman salah satu tools yang sangat penting yang paling penting dalam kita trading saham terutama buat seperti saya yang technical analysis gitu teman-teman ya oke segitu dulu teman-teman mari kita kembali ke kamera oke teman-teman jadi itu adalah penjelasan tentang trading tools teman-teman ya yang saya mau simpulkan adalah kita sebagai trader yang apalagi menganalisa secara technical ya kita butuh yang namanya trading tools yang mumpuni teman-teman terutama dalam skalanya ya terutama itu bisa di logaritmik terus fitur menggambarnya dan juga indikator-indikatornya itu lengkap dan jelas ya teman-teman dan tadi seperti yang saya kasih lihat ya teman-teman trading view itu punya itu semua jadi teman-teman bisa cek ya saya kasih link di bawah ini untuk trading view teman-teman bisa cek dan teman-teman bisa coba dan gunakan secara free teman-teman oke sekian dulu teman-teman video kali ini ya semoga apa yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga bisa membuat teman-teman terbantu dan tradingnya menjadi lebih baik teman-teman oke jangan lupa untuk subscribe channel ini karena setiap 3 hari sekali saya akan upload video yang isinya itu tentang informasi-informasi seputar forex, saham dan juga crypto currency dan lain-lain pokoknya di seputar trading itu saya bakal upload teman-teman ya dan juga jangan lupa untuk nyalakan notifikasi karena supaya gak ketinggalan ya kalau misalnya saya upload supaya teman-teman gak kelewatan dan gak ketinggalan info teman-teman bisa nyalakan notifikasi dan teman-teman bisa dapet notifnya dan langsung nonton bareng-bareng oke dan juga teman-teman bisa bantu like video ini kalau teman-teman suka dan teman-teman bisa share ke teman-teman yang lain supaya kita bisa belajar bareng teman-teman ya dan teman-teman bisa komen juga di bawah kalau misalnya teman-teman punya request ya mau dibahas tentang apa terutama di dunia saham dan juga forex oke teman-teman thank you sekali lagi buat teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini see you on my next video jangan lupa semua orang bisa cuan salam sukses bye bye sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax